seolah-olah samsud ini begitu sakti gitu dan itu yang paling membosankan saya gitu ya kalau saya lihat itu berseri gitu dia masuk ke gua berantem dengan dukunnya, kalah balik lagi ke situ seperti gak ada konten lain gitu cuma mirisnya kita ya netizennya juga masih tak sadar gitu kan masih tak sadar nah ini yang saya lihat bahwasannya masih banyak orang yang tidak sadar bahwasannya itu cuma saya tinggal nah ini yang bikin kita khawatir ini berlanjut ke pengobatan, nah inilah masalahnya disini, pengobatan jadi dia udah terkenal di youtube masuk ke pengobatan nah di pengobatan ya tentu dia akan beraksi nih, apalagi dia juga bisa trik-trik sulap kan seperti sering itu kita lihat itu keluar apa keris gitu dari tangannya dia betul, betul ini real sulap yang seperti saya bilang ini real sulap yang dimainkan oleh pusat-pusat lalu mereka hanya mengemasnya aja nih samsudin mengemasnya dengan cara supra natural tadi gitu, sehingga meyakinkan seseorang gitu guys nah contoh keris petir ya guys ya keris petir yang terkenalnya memang namanya seperti itu itu sudah jelas-jelas kok memang kalau kita cari di lazada atau di kita cari di tempat sulap ya memang ada pinternya samsudin mengemas dengan cara seperti misalkan dilakukan untuk penarikan dulu nih bus penarikan pusaka sehingga orang itu percaya ya kan lalu ya singkat cerita dinamakan keris petir jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukranillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du sahabat kais dimanapun berada yang saya cintai yang saya hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan sahabat kais di video kali ini ada sebuah video yang memperlihatkan tentang komunikasi dua orang saya gak tau siapa namanya dan gak mau tau namanya ya sahabat namun di video ini ada orang dalam ya termasuk pengurus ya pengurus padepukan nurzat sejati orang dalam ini membocorkan bagaimana keadaan di dalam gitu bagaimana si GSJ itu namun wallahu alam ini benar atau tidak namun seperti ini pengakuannya sahabat kita simak dulu aja videonya kalau dulu kalau terus terang saya baru tau 100% soal samsudin ketika saya jadi pengurus saya jadi pengurus mungkin 3 bulan ini baru tau seluk meluk semuanya itu setelah saya jadi pengurus dan setelah saya jadi pengurus itu saya sering memperingatkan dia ngasih tau terus sebetulnya korban itu gini loh kalau dari masalah pengobatan memang masalah kaparo masalah sembuh tidak kandulusan Allah memang banyak yang tidak sesuai dengan makanya itu tadi kita gitu gini insyaallah kalau udah waktunya samsudin hancur penyelidikan saya itu udah lama loh mas dengan kesana itu udah hampir 9 bulan yang lalu apa 10 bulan itu saya menyelidiki terus itu menemukan hasil hasilnya itu saya mengetahui disitu itu apa ya tempatnya penipuan yang sangat luar biasa yang ditipu orang sakit kenapa kita keluar karena itu saya lihat makin kesini makin menjadi dan kita kasih tau pun tidak malah makin tidak masuk berkat jeningan itu saya peka oh yang digunakan ini oh buat apa meyakinkan pasiennya yuk pake atribut NO gitu loh bagaimana sahabat pendapatnya kalau menurut saya sih kalau misalkan dari awalnya dia itu mengakui ini settingan kepada pesulat merah itu ya ini bohongan ataupun menghibur clear masalahnya dari dulu juga dari awal mula datangnya pesulat merah kepada epokan tapi dia enggan enggan untuk mengakuinya enggan untuk apa namanya berkata jujur seperti apa namanya Ustaz Ujang Bustomi Ujang Bustomi beliau itu mengakui belak-belakan jujur jadi aman gitu clear beres coba kalau dari awalnya seperti itu gak akan berbelit-belit sahabat aduh gak bakalan ribet seperti ini sayang coba kalau kamu itu dari awalnya mengakui mungkin karena kamu itu gengsi ya sayang aduh gengsi subscriber udah banyak jutaan pengikut udah banyak pasien udah banyak jadi gengsi untuk mengakui jangan gitu sayang aduh kacau efeknya kalau misalkan terus-terusan seperti ini dibawa ke pengadilan juga ya GSC itu yang akan kalah sahabat kalau menurut saya pandangan saya karena pihak pesulat merah itu pinter ya guys mudah-mudahan video ini bermanfaat jika ada salah-salah kata saya mohon maaf akhirul kalam semua salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluar paku dari kakinya terus keluar paku dari mata itu ya terus keluar paku dari mulut muntah itu keluar paku nah itu kan banyak yang ngatakan itu settingan lah itu settingan banyak yang mengatakan itu bohongan terus saya kasih tunjuk itu alamatnya di belakang majid terus ada foto ronsennya foto ronsennya itu kan waktu di ronsen ada 17 paku jadi 4 paku di kaki terus 7 paku itu di perut sama di dada sama di punggung terus ada paku di bagian tengkoraknya waktu di rukyah kan keluar paku keluar paku terus kan banyak yang mengatakan itu settingan gak mungkin kalau benda itu bisa masuk ke dalam tubuh terus ada yang mengatakan bahwa jin itu gak bisa memindahkan benda padahal di dalam Al-Quran itu ada ceritanya di dalam Al-Quran Pak G yang cerita itu Al-Quran begini saja semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan saya katakan sekarang hidunya settingan sayangnya talahan sayangnya gak sakti kalau ada sesuatu hal yang salah saya pribadi mewakili semua tim padahal tontonan saya jadi saya mengucapkan saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan diakibat dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan kalaupun ada yang baik ya mau gak diambil kalau tidak baik ya jangan diambil dan kalau tidak suka jangan ditonton toh saya juga tidak meminta panjangan untuk menonton